Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 553 Dani tidak membunuh Lin K.I. pada akhirnya. Setelah membuat Lin K.I. menderita rasa sakit terbesar di dunia dengan jarum perak, Dani tetap memutuskan untuk menyerahkannya ke lembaga dan departemen negara terkait jika Anda memberikannya kepada polisi, Anda pasti akan dihukum mati. Meskipun bukan karena Dani tidak pernah membunuh orang, dia juga tidak bisa membunuh orang, tapi jika dia bisa menghindari membunuh orang, Dani masih mencoba yang terbaik untuk berharap dia bisa menghindari membunuh orang dan melakukan lebih sedikit pembunuhan. Dan jika memungkinkan, Dani juga berharap untuk tidak melanggar hukum negara sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin. Setelah menyelesaikan Lin K.I., masalah Azure Dragon Club pada dasarnya diselesaikan dengan sempurna. Satu-satunya hal yang membuat Dani merasa sedikit menyesal adalah Chen Long dan Chen Hu bersaudara telah melarikan diri dan mereka telah meninggalkan kota Yanjing. Kemana mereka pergi, bahkan Lin K.I. tidak tahu sekarang, setelah mereka pergi, mereka belum menghubungi Lin K.I. Meskipun kedua orang ini tidak memiliki kebencian atau konflik langsung dengan Dani, Dani belajar banyak tentang saudara mereka dari mulut tulang punggung Azure Dragon Society selama proses pelacakan mereka akhir-akhir ini. Adalah orang-orang yang sangat kejam, Dani selalu siap untuk menemukan dan menangani mereka. Namun, dengan materi yang disediakan oleh Lin K.I., Chen Long dan Chen Hu bersaudara pasti akan menjadi yang paling dicari, Dani yakin cepat atau lambat. Kedua bersaudara itu pasti akan jatuh ke Perancis terbuka. Ternyata pria misterius berbaju hitam itu bukan dari Blue Dragon Society, melainkan seorang ahli di sekitar Gao Chengjun. Kembali ke vila, Dani memikirkan kembali informasi yang telah diberikan Lin K.I. kepadanya sebelumnya, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah pria berpakaian hitam misterius itu muncul, dia selalu berpikir bahwa pria berpakaian hitam itu adalah anggota dari Azure Dragon Society, dan ada ahli yang mirip dengannya atau bahkan lebih kuat darinya di Azure Dragon Society. Jadi dia tidak pernah menyelesaikan akun dengan orang-orang dari Blue Dragon Society. Jika bukan karena intimidasi Gao Chengjun kali ini, mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya, menyentuh intinya, dan melibatkan Huang Donghai yang tidak bersalah, dia mungkin belum memutuskan untuk membunuhnya. Klub Kinglong Lin K.I. dan Azure Dragon Club sekarang telah diselesaikan, dan sekarang Gao Chengjun tersisa. Kilatan cahaya melintas di mata Dani. Omong, omong, semua hal antara dia dan klub naga Azure sebenarnya disebabkan oleh Gao Chengjun, dan setiap hal yang paling dibenci Dani tentu saja, Lin K.I. dan Kinglong Hui juga kaki tangan, tapi pelaku terbesar adalah Gao Chengjun. HMPH, pria bermarga Gao ini benar-benar bukan apa-apa, Azure Dragon Society telah menghasilkan banyak uang untuknya sebelumnya dan membantunya menangani begitu banyak hal memalukan, tapi kali ini Azure Dragon Society mengalami kecelakaan dari awal hingga akhir. Selesai pada akhirnya, Gao Chengjun tidak muncul sekalipun, dan dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah masa sibuk ini, jagalah Gao Chengjun. Dani mendengus dingin di dalam hatinya. Kali ini saya bertemu Lin K.I. dan dia mendapatkan banyak informasi berguna dari Lin K.I., terutama informasi tentang Gao Chengjun, yang sangat penting bagi Dani untuk berurusan dengan Gao Chengjun selanjutnya. Meskipun Gao Chengjun selalu sangat berhati-hati dan melakukan banyak hal tanpa meninggalkan jejak, Lin K.I. bukanlah lampu hemat bahan bakar. Lin K.I. telah mengikuti Gao Chengjun selama bertahun-tahun, dan dia telah menguasai banyak materi Gao Chengjun. Menilai dari apa yang dikatakan Lin K.I., selain pria misterius berbaju hitam yang dia temui terakhir kali, seharusnya tidak ada ahli lain di sekitar Gao Chengjun dalam hal ini, seharusnya lebih mudah untuk berurusan dengan Gao Chengjun. Cahaya dingin melintas di mata Dani. Hanya saja rasa dingin di matanya segera berubah menjadi jejak penyesalan, tapi sayang dia harus sibuk untuk sementara waktu sekarang, jadi dia hanya bisa membiarkan Gao Chengjun bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Kin Hanmin telah mengatur untuk mendaftar di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Huasia, Dani seharusnya melaporkan pendaftaran beberapa hari yang lalu, tetapi untuk menyelesaikan masalah klub Naga Azur, Dani harus dia telah meminta beberapa hari liburan dan telah menunda-nunda. Selanjutnya, dia harus pergi ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk melapor dan belajar selama beberapa waktu. Setelah semuanya berada di jalur yang benar, dia akan dapat meluangkan waktu untuk membersihkan Gao Chengjun. Tapi untungnya, Gao Chengjun, sebagai anak dari grup Gao, juga tidak bisa kabur. Jadi Dani juga punya banyak waktu untuk menghadapinya secara perlahan. Biarkan dia bersenang-senang selama beberapa hari, pergi ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk melaporkan terlebih dahulu, dan selesaikan tugas belajar yang ditugaskan oleh kakak senior Kin, gunakan saja waktu ini untuk menetap dan berlatih dengan baik. Segera, Dani menyesuaikan emosi dan pikirannya, dan siap untuk mulai berlatih. Baginya, kultivasi masih merupakan hal terpenting. Meskipun melalui mulut Lin Kaai, dia sudah tahu bahwa masyarakat Qinglong, dan bahkan Gao Chengjun, mungkin tidak lagi memiliki master seperti pria berbaju hitam. Seorang master seperti pria berbaju hitam tidak seperti dia. Dia merasakan sedikit lega karena penuh dengan jalanan seperti yang dia pikirkan sebelumnya, tapi tujuannya bukanlah Gao Chengjun sejak awal, tujuannya adalah lapisan keempat dari formula umur panjang. Organisasi misterius itulah yang membuat skema untuk membunuh lelaki tua itu. Selain itu, dua penembakan berturut-turut baru-baru ini juga membunyikan peringatan untuk Dani. Bahkan di negara seperti Huasia, di mana senjata dilarang keras, senjata api dan senjata panas lainnya belum tentu lengkap. Mustahil untuk disentuh? Kali ini dia menemukan pistol, dan dia hampir tidak bisa mengelak, bagaimana jika dia bertemu dengan penembak Jitu jarak jauh lain kali? Bisakah dia merasakannya terlebih dahulu dan menghindarinya terlebih dahulu? Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena pistol dapat muncul, senapan sniper juga kemungkinan akan muncul. Bahkan jika tidak ada lagi senjata yang dibesar-besarkan, hanya pistol biasa, jika ada yang lain, jika seseorang bergabung untuk menyerang, atau orang yang menembak lebih terampil, seperti Jin Zikiang dan yang lainnya jika tentara bayaran setingkat ini menembaknya, apakah dia bisa mengelak? Dani tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak yakin. Meskipun dia menghindari tembakan dua kali, apakah itu tembakan dari pembunuh bermarga Hong atau tembakan Lin Ka Ai, dia menghindari semuanya. Di hati keduanya, kecepatannya sudah melampaui peluru, tapi nyatanya dia sangat jelas bahwa keterampilannya saat ini benar-benar lebih cepat daripada peluru, dan dia dapat menghindari tembakan mereka dua kali, pada kenyataannya, itu karena keterampilan kedua orang itu relatif buruk, dan kecepatan mereka lebih cepat daripada peluru. Lebih lambat, dan penguasaannya senjatanya belum mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga ia diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bereaksi. Tetapi jika dia benar-benar bertemu dengan master seperti Jin Zikiang, dia tidak akan pernah punya waktu untuk bereaksi terlebih dahulu, dan peluru serta sambungan senjata tidak akan pernah memberinya waktu luang untuk menghindar dengan tenang. Oleh karena itu, untuk memastikan keselamatannya sendiri, dia hanya dapat terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia meningkatkan kekuatannya ke level yang lebih tinggi, membuat dirinya lebih cepat dan lebih responsif, maka ketika dia benar-benar bertemu dengan master seperti itu di masa depan, dia akan cukup percaya diri untuk bersembunyi. Adapun pembicaraan Paman Kang tentang alam yang lebih tinggi untuk dapat membawa peluru dengan tubuhnya saat bepergian melalui hujan peluru, Dani tidak berani memikirkannya untuk saat ini, alam itu masih jauh. Dari dia Bab 554 Lin Kai dari Azure Dragon Club ditangkap Ketika berita ini keluar, itu seperti batu yang menghantam seribu gelombang, yang membangkitkan diskusi banyak orang, ada yang terkejut, ada yang kaget, ada yang tertawa, dan mereka yang mencapai level tertentu untuk kedua kalinya, orang yang memiliki apemahaman tertentu tentang Lin Kai dan masyarakat King Long, DLL, tidak percaya sama sekali. Itu Lin Kai. Seorang pria yang telah mendominasi dunia bawah tanah kota Yanjing selama hampir 10 tahun. Bagaimana dia bisa ditangkap begitu cepat? Setelah pengadilan kota Yanjing mengeluarkan pengumuman yang mengumumkan bahwa Lin Kai dijatuhi hukuman mati dan segera dieksekusi, suara-suara yang meragukan itu benar-benar menghilang, digantikan oleh keributan. Lin Kai sebenarnya ditangkap. Seluruh dunia bawah tanah Yanjing benar-benar sensasi. Meskipun sejak awal, semua orang sudah tahu bahwa King Long Society terlibat dalam narkoba, yang telah menimbulkan ketidakpuasan yang kuat dari organ negara, dan sudah ada berbagai tanda bahwa King Long Society mungkin akan hancur. Selesai. Tapi semua orang masih tidak menyangka Lin Kai akan ditangkap begitu cepat. Seperti kata pepatah, kelabang sudah mati tapi tidak kaku. Semua orang tahu bahwa Lin Kai telah menjalankan Azur Dragon Club selama bertahun-tahun dan kota Yanjing selama bertahun-tahun. Kekuatan dan latar belakangnya juga sangat kuat. Mungkin dia sedang bertarung melawan organ negara, tetapi semua orang berpikir bahwa dengan kemampuan Lin Kai, akan mudah untuk melarikan diri, dan tidak akan mudah bagi organ negara untuk menangkapnya. Akibatnya, dalam beberapa hari yang singkat, Lin Kai ditangkap. Meskipun penangkapan Lin Kai membuat para pemimpin asosiasi bawah tanah merasa sedikit simpati, tetapi mereka lebih bersemangat dan bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa penangkapan Lin Kai berarti King Long akan benar-benar hilang dari kota Yanjing dan menjadi sejarah. Pada saat berita penangkapan Lin Kai diumumkan sepenuhnya, organisasi bawah tanah di kota Yanjing, yang telah memobilisasi pasukan dan mengutuk para jenderal, segera mulai mengambil tindakan satu demi satu, langsung menyerang beberapa anggota yang tersisa. Masyarakat King Long pasukan tersapu dan mulai mengukir pasar yang ditinggalkan oleh Azur Dragon Club. Jika Lin Kai tidak ditangkap, bahkan jika Azur Dragon Society telah jatuh, semua orang tidak akan begitu berani dan tidak akan begitu bersemangat untuk terang-terangan mengambil alih kekuatan Azur Dragon Society Kai masih memiliki beberapa keberatan tentang tiga angka, tetapi karena Lin Kai telah ditangkap, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Kota Yanjing, di Villa Gao Chenjun. Gao Chenjun melihat koran di tangannya dan laporan tentang Lin Kai, wajahnya yang tampan benar-benar terdistorsi, dan tangan yang memegang gelas anggur dengan erat menghancurkannya berkeping-keping. Nama belakangmu Ye, jika kamu terus menjadi gila selama beberapa hari lagi, aku akan segera membuatmu merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian. Di mata Gao Chenjun, ada pandangan kebencian yang tak tertandingi. Meskipun masyarakat King Long hanyalah mainan yang dia buat dengan santai ketika dia masih muda, dan Lin Kai hanyalah anjing lari yang berguna, itu juga tergantung pada pemiliknya, Lin Kai adalah anjing lari Gao Chenjun, dan King Long akan menjadi mainan Gao Chenjun. Dani baru saja menghancurkan mainannya dan membantai anjingnya. Baginya, itu seperti tamparan keras di wajahnya. Ini benar-benar tak tertahankan baginya. Terlebih lagi, Dani ini adalah seseorang yang memiliki kebencian yang tak terlupakan pada Gao Chenjun. Dia tidak hanya membunuh pamannya Wang, yang selalu memperlakukannya seperti anak laki-laki yang paling dekat dengannya di dunia ini, tetapi dia juga membenci merebut cinta. Sejak identitas Dani terungkap, Gao Chenjun pergi menemui Zaur Wobing beberapa kali, tetapi Zaur Wobing mengabaikannya dan menolak untuk menerima janjinya sama sekali. Bahkan bunga yang dia kirim langsung diabaikan. Untuk menyelamatkan muka, saya membuangnya ke tempat sampah. Memikirkan nada tegas dan sikap Zaur Wobing terhadapnya, wajah tampan Gao Chenjun menjadi lebih ganas, dan matanya bahkan merah. Tampak sangat menakutkan. Kamu, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Akan. Mata Gao Chenjun menunjukkan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Saudaraku, Tuan Lin telah ditangkap. Di sebuah hotel kecil di sebuah kabupaten kecil terpencil di Provinsi Hedong, Chenlong, mantan pemimpin penting masyarakat Qinglong, melihat ponsel di tangannya, dan menatap Chenhu di sebelahnya dengan nada rendah. Yah. Mata Chenhu juga menatap telepon. Setelah meninggalkan Yanjing, mereka mulai pergi jauh ke selatan. Untuk menghindari Tongji, mereka tidak menonjolkan diri setiap hari, dan mereka tidak berani mengambil jalan besar, apalagi keluar untuk beraktifitas dengan mudah. Beberapa mengelak hotel kecil tempat Anda bisa menginap tanpa kartu identitas. Tetapi bahkan di tengah pelarian, mereka memperhatikan situasi Yanjing. Suasana yang sudah bermartabat di ruangan itu menjadi lebih bermartabat untuk sementara waktu. Berita penangkapan Lin Ka'i tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi kedua bersaudara itu. Meskipun mereka telah melarikan diri, mereka masih berharap Lin Ka'i bisa berada di kota Yanjing. Zhongsong mengatur situasi keseluruhan, dan berharap kedua bersaudara itu bisa kembali ke Yanjing, tapi sekarang harapan ini benar-benar hancur. Selain itu, saudara laki-laki mereka telah mengikuti Lin Ka'i selama bertahun-tahun, dan mereka dapat dianggap sebagai saudara sejati hidup dan mati. Bahkan jika mereka kejam seperti mereka, mereka masih memiliki kasih sayang untuk Lin Ka'i. Lin Ka'i sekematian juga membuat mereka merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terdiam beberapa saat, Chen Long bertanya dengan suara rendah. Terus pergi ke selatan dan hiduplah dengan baik. Chen Hu mengangkat kepalanya, matanya agak merah. Meskipun saat dia melihat berita penangkapan Lin Ka'i, hatinya hampir teriris seperti pisau, dan dia merasakan kebencian di dadanya, ingin segera kembali ke kota Yanjing untuk membalaskan dendam Lin Ka'i, tetapi hatinya sangat jernih. Nah, jika dia kembali ke Yanjing sekarang, dia pasti tidak akan bisa membalaskan dendam Lord Lin. Tidak hanya dia tidak bisa membalaskan dendamnya, tapi dia bahkan mungkin mencari kematian. Lin Ka'i ditangkap begitu cepat. Kekuatan kedua bersaudara itu pasti tidak sebaik Tuan Lin. Bagaimana jika mereka kembali ke kota Yanjing, jika mereka tidak mencari kematian? Apa yang harus mereka lakukan sekarang jelas bukan melakukan hal mencari kematian semacam ini, tetapi menjalani kehidupan yang baik, dan kemudian menemukan peluang untuk menemukan cara membangun kembali kekuatan mereka sendiri, mencoba untuk kembali, dan mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam masa depan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup. Dia akan berencana untuk kembali ke Yanjing untuk menemukan pria bernama Dani untuk membalaskan dendam Lin Ka'i. Dengan mata Chen Long, dia melirik kakak laki-lakinya, dan menatap sorot mata Chen Hu. Kedua bersaudara itu telah bersama selama bertahun-tahun, dan mereka telah lama terhubung satu sama lain. Dalam sekejap, dia mengerti dari mata Chen Hu melihat niat dan tekat kakak laki-laki itu, pikirannya sedikit bergetar, tetapi segera, matanya juga menjadi tegas. Kakak benar, mereka harus hidup dengan baik. Hanya dengan hidup dengan baik, dia akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam guru Lin di masa depan. Chen Long diam-diam mengepalkan tinjunya. Bab 555 Banyak orang di kota Yanjing sedang mendiskusikan kejatuhan Lin Ka'i dan Azure Dragon Society. Dunia bawah tanah kota Yanjing sedang dalam keadaan kacau. Asosiasi utama sibuk memobilisasi pasukan untuk menerima kekuatan Azure Dragon Society dan sisanya longan pasar saat itu, di ruang konferensi Brigade Polisi Kriminal Biro Keamanan Umum Kota Yanjing, sekelompok polisi kriminal juga sedang mendiskusikan kasus King Longhui. Apakah kamu tidak tahu siapa orang yang memanggil polisi itu? Duduk di kursi ketua, pria berusia sekitar 40 tahun, dengan sedikit keagungan di wajahnya, melirik bawahan di bawahnya. Orang-orang biasa di luar, dan bahkan para pemimpin di tingkat yang lebih tinggi, berpikir bahwa Brigade Investigasi Kriminal Kota Yanjing mereka yang memberantas kanker King Longhui dari Kota Yanjing kali ini, tetapi sebagai Brigade Polisi Kriminal Huang Guohao, kapten dari tim, tahu betul apa yang sedang terjadi. Nyatanya, membunuh Blue Dragon Society, tulang punggung dan bosnya Lin Kaai sama sekali bukan pujian mereka, dan bahkan tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Hubungi mereka dan serahkan informasinya langsung kepada mereka. Mereka hanya perlu membawa orang ke sana untuk menangkap mereka. Setiap kali mereka pergi ke tempat kejadian, mereka sama sekali tidak memiliki kontak dengan King Long. Jika anggota terlibat dalam pertempuran apapun, anggota masyarakat Azure Dragon itu telah ditempatkan di sana, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tangkap saja mereka secara langsung. Bahkan setelah mereka dibawa ke kantor polisi, mereka tidak membutuhkan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan para anggota Blue Dragon Society itu dengan jujur memberikan semua bukti kriminal. Bagi anggota Satreskrim Polri bisa dikatakan pemborosan pulsa. Sebuah pai besar jatuh dari langit, dan kontribusi besar diambil dengan sia-sia. Dikatakan bahwa ini adalah hal yang luar biasa. Bagi orang biasa, mereka hanya perlu bersenang-senang secara diam-diam, tetapi untuk Huang Gohao, untuk tim polisi kriminal, tidak ada farah yang keluar. Pekerjaan khusus mereka membuat mereka harus mencari tahu siapa yang menjatuhkan pai ini dari langit dan siapa yang melemparkannya kepada mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menemukan orang ini, dan kemudian menemukan cara untuk menangkapnya. Mereka, karena orang yang melempar pai bagi mereka juga merupakan penjahat dari sudut pandang lain, dia melukai begitu banyak orang di Dragon Society, dan dia bahkan mungkin membunuh satu orang. Meskipun anggota Azure Dragon Society semuanya adalah penjahat, dan yang meninggal adalah orang yang seharusnya dihukum mati, namun dari sudut pandang hukum nasional, menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan juga merupakan kejahatan. Oleh karena itu, selama periode ini, Brigade Investigasi Kriminal Yanjing mereka telah melacak identitas dan keberadaan orang misterius yang menelpon polisi ini. Tidak, Kapten Huang, semua kamera, tanpa kecuali, semuanya rusak, dan hard disk untuk pemantauan di dalamnya juga rusak, dan video tidak dapat dilihat sama sekali. Seorang pria berkacamata menggelengkan kepalanya. Dia adalah Mao Wenfei, seorang insinyur yang bertanggung jawab atas analisis teknologi informasi di Brigade Policy Kriminal. Apakah tidak mungkin mengembalikan data? Apakah tidak ada cara untuk memulihkan data meskipun hard disk rusak? Kapten Huang mengerutkan kening. Kapten Huang, itu untuk kerusakan biasa. Tingkat kerusakan hard drive ini terlalu besar. Bahkan jika kita menemukan insinyur hard drive paling ahli di dunia, saya khawatir tidak ada cara untuk memperbaikinya. Data memiliki dipulihkan. Mao Wenfei tersenyum kecut. Dalam benaknya, dia mengingat kembali tumpukan pecahan hard disk sebelumnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pecahan itu terlalu rusak. Itu tidak dapat dipulihkan sama sekali. Apakah mereka masih tidak mau mengaku? Kapten Huang melihat ke sisi lain lagi. Kapten Huang, saya sudah mencoba segala macam cara, tetapi mereka tetap tidak mau merekrut mereka. Jika mereka menggigit sampai mati, mereka akan mengatakan bahwa mereka melukai diri mereka sendiri. Pria lain berusia awal 30-an dengan mata tajam tersenyum kecut. Menyakiti diri sendiri? Diskon tangan dan kaki Anda sendiri? Berapa kali Anda menembak diri sendiri? Apa yang kamu bercanda? Apakah Anda pikir mereka semua dari Brigade Polisi Kriminal Yanjing adalah idiot? Mendengarkan kata-kata pria ini, semua orang yang duduk di ruang konferensi mau tidak mau menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Lanjutkan uji coba, kami tidak percaya bajingan ini tidak akan pernah bisa direkrut? Seorang pria menggertakan giginya. Bajingan dari Azure Dragon Society ini telah jatuh ke tangan mereka, beraninya mereka menghina IQ mereka seperti ini? Itu benar-benar tidak masuk akal. Kata-katanya tidak membangkitkan persetujuan siapapun. Meskipun semua orang sangat tidak puas dengan anggota masyarakat King Long karena menghina IQ mereka seperti ini, mereka juga tahu bahwa jika mereka terus menginterogasi, tidak ada yang akan keluar dari persidangan. Satu atau dua hari sejak orang jatuh ke tangan mereka, mereka menginterogasi begitu lama. Apa hasilnya? Bagaimana hasil pemeriksaan ulang? Mereka tidak begitu percaya. Aku bertanya-tanya, sihir macam apa yang dilakukan orang itu pada orang-orang ini? Orang itu telah memenjerakan mereka, dan mereka bahkan akan ditembak. Mengapa mereka tidak mau merekrut orang itu? Seorang pria menampar meja dengan keras, matanya penuh depresi dan ketidakpahaman. Siapa bilang tidak? Detektif lainnya juga mengangguk satu demi satu dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bahkan Kapten Huang memiliki senyum masam dan ekspresi bingung di wajahnya. Dia telah menjadi petugas polisi kriminal selama bertahun-tahun dan telah menyelidiki kasus selama bertahun-tahun, dia telah melihat semua jenis kasus aneh, tetapi dia belum pernah menemukan kasus aneh seperti ini. Menurut logika normal, orang itu melukai orang, orang dari Blue Dragon Society ini dan mengirim mereka ke kantor polisi. Orang-orang dari Blue Dragon Society ini seharusnya membenci orang itu sampai habis-habisan, tetapi membiarkan mereka yang mengejutkan dan menyusahkan adalah setelah menangkap anggota Blue Dragon Society itu, semua anggota Blue Dragon Society mengakui kejahatan mereka, tetapi karena melukai mereka, mereka dikirim ke kantor polisi. Pertanyaan tentang siapa orangnya, tetapi mereka semua ketat, membisu, entah mengatakan bahwa mereka tidak tahu, atau bahwa mereka menyakiti diri sendiri, dan tidak ada orang lain. Tidak peduli metode apa yang mereka coba, mereka tidak dapat menemukan identitas orang ini. Benarkah ada yang namanya sihir di dunia ini? Sebagai polisi kriminal, semua polisi ini percaya pada materialisme marsis, tetapi memikirkan reaksi para anggota Blue Dragon Society, polisi kriminal ini mau tidak mau memberikan ide yang tidak ilmiah sama sekali. Terlepas dari ide sihir yang misterius, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menjelaskan hal aneh seperti itu. Semua orang dari Azure Dragon Society harus menyerahkannya, dan hukuman harus dieksekusi sesuai dengan hukuman. Adapun orang itu, mari selidiki perlahan. Suatu hari, kita akan menemukan orang itu. Pasti tidak ada yang tidak jelas tentang itu. Setelah hening sejenak, Kapten Huang Buhao melembaikan tangannya dan membuat keputusan. Ya. Anggota Brigade Polisi Kriminal itu mendengarkan keputusan Kapten dan tahu bahwa Huang Buhao bermaksud mengesampingkan kasus ini untuk sementara waktu. Mereka tidak tahu tentang kasus itu dan bagaimana menemukan dan menangkap orang misterius itu. Terutama perhatian, meskipun mereka semua adalah polisi, secara rasional, mereka seharusnya hanya berbicara tentang hukum, bukan emosi subyektif, tetapi orang bukanlah rumput, bagaimana mereka bisa benar-benar kejam, tanpa rasa benar dan salah mereka sendiri. Kehendak subyektif mereka adalah berdiri di pihak orang misterius yang menghancurkan Azure Dragon Society, dan mereka tidak ingin orang misterius itu benar-benar ditangkap dan menerima sanksi hukum. Mereka sudah lama merindukan Huang Buhao membuat keputusan seperti itu, dan tentu saja mereka tidak akan keberatan dengan keputusan Huang Buhao. Bab 556. Dhani secara alami tidak tahu bahwa penangkapan Lin Kaai tidak hanya menyebabkan keributan besar di kota Yanjing, tetapi juga menyebabkan reorganisasi pasukan di dunia bawah tanah kota Yanjing. Baginya, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuannya adalah untuk membersihkan Azure Dragon Club dan Lin Kaai setelah Lin Kaai ditangkap, tujuannya sudah tercapai. Adapun hal-hal lain, dia tidak peduli sama sekali, dia tidak ingin memasuki masyarakat bawah tanah untuk bersaing dengan masyarakat bawah tanah untuk wilayah dan pasar, dan dia tidak ingin melakukan apa yang disebut menegakkan keadilan dan menghancurkan. Terang kegelapan. Superman pergi dan hancurkan masyarakat bawah tanah itu. Menurut pendapatnya, masyarakat bawah tanah itu tidak mungkin dihancurkan. Dimanapun ada orang, di situ ada sungai dan danau. Keberadaannya masuk akal. Setelah bertahun-tahun sejarah manusia, siapa apakah ada bisakah itu benar-benar sepenuhnya menghilangkan kekuatan gelap itu dan membuat dunia benar-benar dan sepenuhnya terang? Bahkan Amerika Serikat, negara terkuat di dunia dan negara dengan tingkat supremasi hukum tertinggi, tidak dapat melakukan ini, Amerika Serikat juga akan mengalami 911 komunitas Harlem dan Harley tragedi seperti itu. Oleh karena itu, Dhani sama sekali tidak tertarik pada hal-hal seperti reorganisasi pasukan bawah tanah dan pembagian pangsa Pasar Azur Dragon Club. Adapun polisi kriminal di kota Yanjing yang akan menanyakan dan melacak keberadaannya, Dhani tentu saja mengharapkannya, tetapi dia tidak terlalu khawatir polisi di kota Yanjing akan dapat menemukannya. Di antara mereka, tidak banyak orang yang mengenalnya dan mengetahui identitasnya. Adapun mereka yang mengenalnya dan mengetahui identitasnya, Dhani telah memperingatkan mereka semua. Jika mereka berani mengungkapkan identitasnya kepada polisi. Jika tidak, dia akan membalas dendam pada keluarga mereka. Dia percaya bahwa anggota inti dari Dragon Society yang telah mencicipi metode dan akupunturnya, selama mereka sedikit rasional, selama mereka tidak ingin anggota keluarga mereka menderita rasa sakit dan hukuman yang sama, mereka harus melakukannya. Tidak berani mengungkapkan identitasnya. Selama mereka tidak mengungkapkan identitasnya, akan sulit bagi polisi kriminal di kota Yanjing untuk menemukannya. Meskipun Dhani bukan seorang profesional seperti Jin Zikiang, dia tidak memiliki metode anti-penyelidikan. Sangat lengkap dan luar biasa, tetapi bagaimanapun, saya telah belajar sesuatu dari Jin Zikiang dan yang lainnya, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan polisi kriminal biasa itu. Sementara pasukan bawah tanah di kota Yanjing sibuk mengukir pasar untuk klub Kinglong, dan ketika polisi dari Brigade Polisi Kriminal Kota bertemu di ruang konferensi untuk membahas bagaimana mengetahui identitasnya, Dhani sudah membuat persiapan. Dilaporkan ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Huasia. Kali ini, Dhani memasuki Huasia National University of Traditional Chinese Medicine sebagai mahasiswa pasca sarjana dengan rekomendasi dari Qin Hanmin, Dokter Pengobatan Tradisional Cina terkemuka di dunia, Dhani secara alami tidak akan menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Pengobatan Cina tidak apapun pertanyaannya. Anda bahkan tidak perlu mempersiapkan kualifikasi akademik Anda sebelumnya, dan Anda akan langsung diterima. Saya akan melapor ke Universitas Pengobatan Cina besok. Langkah selanjutnya adalah mulai belajar pengobatan Tiongkok secara resmi. Duduk di vila, Dhani dengan hati-hati menyiapkan pakaian yang akan dikenakan saat pergi ke laporan, berpikir untuk pergi ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk melapor besok, Dhani mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huasia adalah salah satu universitas dengan latar belakang pengobatan tradisional Cina terdalam di Kerajaan Huasia. Ini adalah universitas yang sangat terkenal di Kerajaan Huasia. Itu tidak mudah, dan itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakan. Tapi Dhani bersemangat, tapi bukan karena reputasi Huasia University of Traditional Chinese Medicine. Dia sendiri adalah seorang dokter yang lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Oxford. Tidak peduli seberapa terkenal Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huasia, itu tidak setenar Oxford. Selain itu, Dhani tidak terlalu peduli dengan orang-orang dengan nama palsu ini. Apa yang membuatnya bersemangat adalah bahwa memasuki Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huasia berarti bahwa dia benar-benar telah memulai jalan belajar dari orang lain, yang berarti bahwa dia akan segera dapat belajar banyak di Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huasia. Warisan Pengobatan Tradisional Tiongkok, meskipun sebagian besar diwariskan dari generasi ke generasi melalui warisan keluarga, dan memang ada fenomena prasangka keluarga yang sangat serius, tetapi dengan menurunnya tahun-tahun ini, banyak aliran pengobatan Tiongkok kedokteran juga mulai menyadari bahwa pengobatan Tiongkok perlu direvitalisasi dan beberapa siswa yang cakap perlu dilatih, dan mereka juga mulai menyadari bahwa kemakmuran sekolah membutuhkan penggabungan bakat di bawah pengaruh. Kin Han Min dan beberapa lainnya ahli pengobatan Tiongkok dengan visi dan pandangan jauh ke depan, negara juga telah mengeluarkan beberapa pedoman kebijakan. Sekolah-sekolah terkenal dan pewarisan pengobatan Tiongkok harus memberikan kontribusi pada pengobatan Tiongkok jika mereka ingin mempraktikkan pengobatan di dunia, menjadi terkenal di dunia, dan mendapatkan keuntungan ekonomi atau status kekuasaan yang besar. Perguruan Tinggi atau Departemen Pengobatan Cina untuk mengajar. Universitas Pengobatan Tradisional China Huasya, sebagai Universitas Pengobatan Cina paling terkenal dan tertua di Huasya, secara alami adalah tempat berkumpulnya para ahli paling terkenal. Guru-guru terkenal ini mengajar di Universitas Pengobatan Tradisional Cina. Selain memenuhi persyaratan dan peraturan negara, mereka juga akan menemukan beberapa murid dan siswa yang luar biasa untuk menjadi murid mereka sendiri, moarisi dan menyinari sekte kedokteran. Kin Hanmin mengatur agar Dhani masuk ke Universitas Pengobatan Tradisional Cina Huasya agar Dhani dapat mempelajari keterampilan unik dari para master terkenal ini, sehingga ia dapat menemukan cara untuk mendapatkan bantuan dari para master terkenal ini dan mendapatkan bantuan mereka. Pas Pribadi Masih ada sedikit waktu, ayo baca beberapa buku lagi. Selama periode waktu ini, untuk menangani urusan Azure Dragon Society, saya harus melacak informasi yang relevan dari Azure Dragon Society pada siang hari dan menyerang lagi di malam hari, membuang banyak waktu. Pada periode waktu berikutnya, Anda harus memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Setelah sekian lama, Dhani menahan kegembiraannya, melihat waktu, lalu mengumpulkan pikirannya, mengambil buku pengobatan tradisional Tiongkok yang dipinjamnya dari Perpustakaan Nasional Tiongkok, dan mulai membacanya. Rumah Sakit Ketiga Bejiao Di pintu bangsal perawatan intensif, beberapa pria berjas dan sepatu kulit dengan wajah serius berdiri di sana seperti patokan dan ada kilauan cahaya di mata semua orang. Di bangsal, Timothy, dekan rumah sakit nomor. Pemborosan anak muda. Di depan tempat tidur rumah sakit, Zaur Wobing, seorang dokter bintang dari rumah sakit nomor tiga di pinggiran utara, sedang memegang setumpuk bahan pemeriksaan dan pembuatan film, mengerutkan kening dan melihatnya dengan serius. Direktur Zhao, bisakah dia benar-benar memikirkan cara? Hei! Ada begitu banyak rumah sakit bagus di Anjing, mengapa orang ini memilih rumah sakit nomor tiga B.J.O. kita? Dalam kapasitasnya, dia harus pergi ke rumah sakit umum Angkatan Udara, rumah sakit Tiantan, dan rumah sakit 309. Dengan mata Timothy, dia melirik lelaki tua yang sering terlihat di TV di sebelahnya. Melihat ekspresi cemas dan gugup di wajah lelaki tua itu, sorot kekhawatiran yang tak tertandingi melintas di matanya. Merasa sangat berat. Beberapa hari yang lalu, karena kunjungan rumah sakit Wellington dan karena Dhani, reputasi rumah sakit nomor tiga B.J.O. memang meningkat pesat, dan juga menguntungkan rumah sakit nomor reputasi rumah sakit B.J.O. nomor. Pingsan. Ini adalah master yang menginjak-injak seluruh kota Yanjing, dan bahkan seluruh kerajaan Huasya. Orang seperti ini sangat memikirkan rumah sakit ketiga B.J.O., dan berlari ke rumah sakit ketiga B.J.O. mereka, untuk perawatan medis tentu saja merupakan penegasan dari rumah sakit ketiga B.J.O., tetapi itu bahkan lebih merupakan tekanan yang sangat besar. Jika benar-benar tidak sembuh dan lelaki tua itu menjadi marah, mungkin tidak mudah mempertahankan skala asli rumah sakit ketiga B.J.O., apalagi perkembangannya. bab 557. Gadis, bagaimana kabarmu? Ketika Timothy merasa bahwa udara akan membeku, Zaur Wobing akhirnya meletakkan catatan medis dan materi videonya, dan segera setelah Zaur Wobing meletakkan materi tersebut, lelaki tua di sebelahnya menunjukkan tatapan penuh semangat. Ruobing Kakek Wei, maafkan aku. Zaur Wobing menunjukkan ekspresi bersalah di wajahnya dan menggelengkan kepalanya dengan sedih, kondisi nenek Wei lebih rumit. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan solusi apapun. Aduh. Mendengar kata-kata Zaur Wobing, ekspresi wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap, ekspresi kesedihan dan kekecewaan muncul di matanya, dan dia menghela nafas panjang. Wei tua, direktur Zhao masih muda dan keterampilan medisnya masih belum matang. Kondisi suamiku lebih rumit. Aku rasa lebih baik pergi ke ahlinya di rumah sakit 309. Timothy berkata dengan tergesa-gesa. Pria tua bernama Wei Lau tidak berbicara, tetapi senyum masa muncul di wajahnya jika para ahli di rumah sakit 309 dapat menyembuhkan penyakit istrinya, mengapa dia datang ke rumah sakit ketiga B.I.J.O. mereka? Meskipun dia menyaksikan Zaur Wobing tumbuh dewasa. Dia sangat jelas bahwa Zaur Wobing adalah gadis yang rajin, dan keterampilan medisnya memang sangat bagus. Dia dianugerahi gelar wakil kepala ahli di usia muda ayahnya tidak mendapatkannya jabatan, tapi dia tidak begitu percaya padanya, jadi dia datang menemuinya secara langsung. Ketika wanita tua itu pertama kali ditemukan sakit, rumah sakit pertama yang dia kirim adalah rumah sakit 309, tempat para ahli dari 309 melakukan konsultasi kolektif. Tidak hanya rumah sakit 309, tetapi juga hampir semua rumah sakit termasuk rumah sakit Tiantan, rumah sakit Ditan, dan rumah sakit Syehe. Dia membawa wanita tua itu untuk melihatnya memikirkan Zaur Wobing yang telah membuat banyak keributan dalam beberapa tahun terakhir, dan berpikir dari rumah sakit ketiga B.I.J.O. yang baru-baru ini menjadi terkenal dengan gagasan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Dia mengirim wanita tua itu ke rumah sakit ketiga B.I.J.O., ingin melihat Zha.O. Wobing, bisakah seorang dokter muda seperti Wobing memikirkan solusi? Ayah, karena Wobing juga mengatakan tidak ada cara lain, maka mari kita kirim ibu kembali ke rumah sakit umum angkatan udara. Seorang pria parubaya dengan penampilan mewah melangkah maju dan membujuk pria tua itu. Iya kak, kondisi di sana lebih baik. Lebih kondusif untuk pemulihan dan pengobatan ibu. Kondisi di sini terlalu sederhana. Beberapa pria dan wanita lainnya juga semuanya berkata satu demi satu. Saat mereka berbicara, tatapan mereka menyapu unit perawatan intensif yang disiapkan khusus untuk mereka di rumah sakit ketiga B.I.J.O., dengan ekspresi jijik di mata mereka. Sejak awal, mereka tidak setuju datang ke rumah sakit ketiga B.I.J.O., sebuah rumah sakit yang namanya bahkan belum pernah mereka dengar, meskipun kemudian mereka mendengar bahwa B.I.J.O. Nomor. Mereka mengatakan bahwa ada Dr. Ye Muda dan Zaur Wobing yang sangat berkuasa, dan Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit ketiga di pinggiran utara sangat bagus, tetapi mereka sama sekali tidak mempercaya legenda ini. Hanya saja lelaki tua itu bersikeras bahwa dia harus datang ke sini untuk melihat-lihat. Mereka tidak punya pilihan selain memberikan wajah Zaur Wobing, biarkan Zaur Wobing melihat situasinya dan mencobanya untuk melihat apakah itu berhasil. Ada tidak mungkin, jadi saya hanya bisa mengikuti. Melihat bahwa Zaur Wobing mengatakan tidak ada cara lain, mereka segera mulai membujuknya. Diberitahu secara langsung bahwa kondisi rumah sakit terlalu buruk, meskipun Timothy merasa sedikit canggung, dia hanya bisa tersenyum canggung, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakannya memang benar, meskipun rumah sakit ketiga di pinggiran utara memiliki sudah setelah mencoba yang terbaik untuk mengatur bangsal perawatan intensif seperti itu, tetapi dibandingkan dengan rumah sakit top seperti rumah sakit 309 yang berspesialisasi dalam melayani para pemimpin, kondisinya pasti tidak sebaik. Selain itu, Timothy juga berharap mereka akan meninggalkan rumah sakit ketiga pinggiran utara secepat mungkin. Mereka tinggal di sini, dan tekanan padanya, dekan, terlalu besar. Setiap kali mereka tinggal sebentar, dia merasa tekanannya meningkat satu poin lagi, jadi dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mendengarkan kata-kata keturunan itu, Wei Lao juga menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar telepon berdering. Ini dari saudara keempat. Seorang pria mengambil ponselnya, melirik ID penelepon, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya, seharusnya dia mengundang profesor Amerika ke Yanjing. Setelah berbicara, dia segera menekan tombol jawab. Mendengar kata-kata pria itu, Wei Lao dan yang lainnya segera memfokuskan pandangan mereka pada pria itu dengan tatapan penuh antisipasi. Hei, keempat, ini aku. Kami di rumah sakit ketiga Bejiao. Apa, kamu hampir sampai? Oke, oke, kami akan menunggumu di sini. Setelah pria itu mengucapkan beberapa patah kata, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Ayah, saudara keempat mengundang profesor Walton itu. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Setelah meletakkan teleponnya, pria itu melapor ke Wei Lao Hui dengan penuh semangat. Hebat! Saya mendengar bahwa profesor Walton adalah pakar top di dunia, dan dia adalah kandidat populer untuk hadiah Nobel kedokteran dan fisiologi kali ini. Dia pasti punya cara untuk menyembuhkan nenek. sebelum Tetua Wei dapat berbicara, anak muda di sampingnya berteriak kegirangan. Profesor Walton mendengar kata-kata anak muda ini, Timothy tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun dia bukan seorang dokter di bidang bedah saraf, dia juga pernah mendengar nama Walton. Dia adalah salah satu dari sedikit orang teratas di dunia. Dan reputasinya di bidang bedah saraf bahkan lebih baik daripada Wensi dan Dean Charles yang berkunjung terakhir kali. Dikatakan bahwa pasien yang pergi ke Amerika Serikat untuk mencari pengobatan dari Walton harus menunggu setidaknya setengah tahun, mereka tidak pernah menyangka bisa mengundang Walton ke Cina. Tetapi ketika dia memikirkan identitas penatua Wei, dia merasa lega lagi dengan status dan pengaruh penatua Wei di Tiongkok, dokter mana yang tidak dapat dia undang. Maksud Anda Profesor Walton dari rumah sakit Presbyterian? Ekspresi Zaur Wobing juga sedikit membeku. Itu dia. Selain dia, apakah ada lagi Profesor Walton? Pria yang menjawab telepon tadi mengangguk. Kalau dia ada di sini, mungkin ada solusinya, mungkin juga tidak. Zaur Wobing mengangguk dengan tatapan antisipasi di matanya. Gadis, apakah dia benar-benar kuat? Penatua Wei yang tidak bereaksi terhadap apa yang mereka katakan tentang Profesor Walton akhirnya menjadi sedikit terharu ketika mendengar kata-kata Zaur Wobing dan pandangan antisipasi mulai muncul di matanya. Ini memang sangat kuat. Di bidang bedah saraf, Profesor Walton harus menjadi salah satu dari sedikit orang. Zaur Wobing mengangguk berat. Kalau begitu aku harap iblis asing ini benar-benar bisa memikirkan cara. Mendengar apa yang dikatakan Zaur Wobing, penatua Wei akhirnya menunjukkan ekspresi antisipasi di matanya. Tetapi bukankah Profesor Walton berada di rumah sakit presbiterian sepanjang waktu dan tidak pernah menemui dokter? Ekspresi keraguan melintas di mata Zaur Wobing sebagai seorang dokter bedah saraf. Dia masih memiliki pemahaman tentang beberapa kebiasaan ahli top dunia seperti Walton. Meskipun dia tahu bahwa identitas Tuan Wei benar-benar luar biasa, dia tidak berpikir bahwa status Tuan Wei dapat mempengaruhi Profesor Walton. Jangan katakan bahwa Tuan Wei sudah pensiun sekarang, bahkan jika Tuan Wei masih menjabat mungkin tidak tentu mempengaruhi Profesor Walton. Gadis Zhao, kamu tidak tahu apa-apa. Anak keempat kami kebetulan mengenal Profesor Walton dan merupakan teman golf yang sering bermain golf dengannya, jadi Profesor Walton bersedia melakukan perjalanan khusus kali ini. Seorang pria tersenyum dan menjelaskan kepada Zaur Wobing ketika dia berbicara, ada ekspresi bangga dan bangga di antara alisnya, dokter top dunia yang pergi ke luar negeri datang ke sini untuk bangga, dan wajah anak-anak keluarga Wei di sebelah mereka juga menunjukkan sedikit kebanggaan di wajah mereka. Ternyata seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan pria itu, Zaur Wobing langsung merasa lega. Dia tahu bahwa putra keempat Wei lau ada di Amerika Serikat, dan dia tampaknya baik-baik saja di Wall Street di New York, bukan hal yang aneh mengenal Profesor Walton. Beberapa orang tidak menunggu terlalu lama sebelum mereka melihat seorang pria berpakaian bagus berkacamata berbingkai emas berjalan masuk ditemani oleh seorang pria jangkung berambut keriting dan seorang pria tua berambut perak. Kakak keempat, kakak keempat, kamu di sini. Melihat pria berpakaian bagus itu masuk, semua orang di ruangan itu menyambutnya dengan sedikit kegembiraan. Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Profesor Walton dan ini asistennya, Tuan Green. Dua, ini ayah saya, Wei Guoxing. Pria berpakaian bagus itu adalah putra keempat Tuan Wei, Wei Zilong. Setelah Wei Zilong mengangguk kepada semua orang di ruangan itu, dia berjalan ke arah Tuan Wei dan dengan hormat memperkenalkan orang-orang di sekitarnya, Profesor Walton dan asistennya Tuan Green. Tuan Wei, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Profesor Walton dan asistennya Tuan Green jelas tahu sesuatu tentang Penatua Wei dan mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan sedikitpun di depan Penatua Wei, jadi mereka buru-buru menyapa Penatua Wei dengan hormat. Dua dokter, saya menyusahkan Anda untuk bepergian sejauh ini. Penatua Wei dengan cepat mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan mereka dan berterima kasih kepada mereka. Ini Nyonya Wei, saya akan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Setelah sapaan singkat selesai, Walton menatap wanita tua yang terbaring di ranjang rumah sakit. Profesor Walton, ini berbagai catatan medis dan bahan pemeriksaan Renek Wei. Zaur Wobing menyerahkan materi yang baru saja dia baca kepada Profesor Walton dan ada sedikit kegembiraan dan harapan di matanya yang dingin. Seperti Wen Si, Profesor Walton juga seorang ahli di bidang bedah saraf yang sangat dia kagumi. Dia tidak berharap memiliki kesempatan untuk melihatnya mengobati penyakit dalam jarak sedekat ini hari ini. Xin Xin, masih sedikit bersemangat tak terkendali. Terima kasih. Melihat Zaur Wobing yang tinggi dan cantik dengan jas putih, sedikit kejutan muncul di mata Walton, tetapi setelah dia tertegun sejenak, dia segera berkata kepada Zaur Wobing dia berkata terima kasih, menerima informasi itu dan mulai membaca. Itu, dan asistennya, Tuan Hijau, langsung memutar matanya saat melihat Zaur Wobing, tapi untungnya perhatian semua orang tertuju pada Profesor Walton dan tidak banyak orang yang memperhatikan kesalahan Green. Terima kasih.